disunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Syukur kita kepada Allah. Di sore hari ini Allah limpahkan kepada kita ni'matnya dan juga rahmatnya. Allah limpahkan kepada kita ni'mat mulai dari ni'mat yang terbesar, yaitu ni'mat iman. Begituklah ni'mat yang sering kali kita lalaikan. Ni'mat sehat dan juga ni'mat waktu luang. Allah Jalla wa'ala juga memberikan kepada kita limpahan rahmatnya. Hingga kita di sore hari ini memiliki kelembutan hati untuk dapat memanfaatkan ni'mat-ni'mat tersebut dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, mengimaknya kita, mencatatnya kita. Dalam majlis ini, semua tercatat sebagai bentuk rasa syukur dan menambah limpahan ni'mat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salam dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad wa'alayhi wa'ala alihi wa sallam juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau wa'ala alihi wa'ala alihi wa sallam. Baib, Bahasan kita pada sore hari ini Berkaitan dengan akhir zaman Dimana kita sendiri pun sudah ada di akhir zaman tersebut Bahkan kalau kita meruntut lagi ke belakang Diturunkannya dan diutusnya Nabi SAW sejatinya sudah merupakan ayat-ayat akhir zaman Tanda-tanda akhir zaman Maka ketika kita membahas tentang akhir zaman Yang mana judul kita adalah Akhir zaman mendekat hikmah apa yang lo dapat Akhir zaman bukan hanya mendekat Tapi kita sendiri sudah berada di dalamnya Maka sudah selayaknya bagi kita Untuk benar-benar muhasabah apa yang sudah kita persiapkan Dan apa yang harus kita upgrade Dari diri kita semuanya Kalau kita bicara tentang fase Ini bagaimana fase peradaban Atau sebagian ulama mengatakan Yakni fase dari umat Islam Yang dilihatkan oleh Imam Ahmad Melalui sahabat Hudhaifah Ibnul Yaman Hudhaifah Ibnul Yaman Dan bukan Abu Hudhaifah Hudhaifah Ibnul Yaman Yang dikenal dengan sahib usir Belum menyampaikan hadith dari Nabi SAW Jadi beliau mengatakan Takunul nubu'ah fikum Masya Allah Antaku Sungguh Masa-masa ke Nabi SAW akan ada pada diri kalian Selama yang Allah kehendaki Kemudian Allah pun juga akan mengangkatnya ketika Allah menghendaki Maksudnya Allah mengadakan fasa ke Nabi SAW Dan Allah pun juga akan mengadakan fasa ke Nabi SAW Sesuai dengan kehendak Allah Ini fasa yang pertama Kemudian ada fasa kedua disana Yang disebut dengan fasa khilafah Dimana fasa tersebut ada Karena Allah menginginkan ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ يَرْفَعَهَا Dan begitu pula Allah akan menghilangkan fasa khalifah Fasa kekhilafah tersebut ketika Allah berkehendak Fasa pertama ada karena kehendak Allah Tidak ada karena kehendak Allah Fasa kedua ada karena kehendak Allah Tidak ada karena kehendak Allah Begitu pula fasa yang ketiga ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَبْضًا Kemudian akan ada fasa mulkan abban Yang ini kerajaan yang sangat kuat Kerajaan yang sangat kokoh فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهِ أَنْ تَكُونُ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ يَرْفَعَهَا Maka fasa ketiga ini Ini fasa dimana dipimpin oleh kerajaan Bukan lagi kekhalifahan Di sana ada seorang ayah yang menjadi raja Lalu kemudian anaknya Lalu kemudian keturunan Bukan lagi apa? Bukan lagi khalifah Karena khalifah diakhiri dengan kepemimpinan Ali bin Abi Talib Karena ketika kemudian disebutkan dalam sejarah Setelah Ali Maka ada Husein Nah ada Husein Walaupun kemudian di sana Sebagian sudah ada yang mendelikrasikan diri ini Ini Muawiyah Maka Husein dengan besar hati Hassan Hassan dengan besar hati Kemudian Menyerahkan kepemimpinan tersebut kepada Muawiyah Menyerahkan kepemimpinan tersebut kepada Muawiyah Baru kemudian di sini Bukan fasa khalifah lagi Fasa apa? Fasa kerajaan Dan ini pun sama Ada karena kehendak Allah Tiada juga karena kehendak Allah Lalu masuk pada fasa yang keempat ثُمَّ تَقُونُ مُلْكَنْ جَبَرِيَا فَتَقُونُ مَا شَاءَ اللَّهِ أَنْ تَقُونُ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ يَرْفَعَ Lalu setelah Dari fasa kerajaan yang kuat Maka beralih pada kerajaan-kerajaan yang sifatnya apa? Kerajaan-kerajaan yang sifatnya itu tirani Kerajaan-kerajaan yang sifatnya apa? Penuh dengan gejolak Penuh dengan perebutan Adanya karena kehendak Allah Tiada juga karena kehendak Allah Lalu kemudian beranjak pada fasa berikutnya ثُمَّ تَقُونُ خِلَافَةٌ عَلَمٍ هَجٍّ نُبُوَّهِ Lalu kemudian beranjak pada Fasa yang terakhir ini Fasa Kekhalifahan di penghujung dunia Kekhalifahan di penghujung dunia Dan itu kekhalifahan di atas Dimana kita Jelas kita tidak berada di fasa pertama Jelas kita tidak berada di fasa kedua Jelas pula kita tidak berada di fasa ketiga Fasanya para tabi'in Para tabi'u tabi'in Dan kita berada di fasa keempatan Kita berada di fasa mulkan jalurian Fasa kerajaan Namun penuh dengan gejolak Kerajaan namun penuh dengan tirani Maka kita berada di sini Artinya Walaupun akhir zaman itu kita sudah rasakan Walaupun akhir zaman itu kita sudah bisa perhatikan Dimana banyak Orang-orang saling berlomba Mendingikan bangunan Lalu Banyak pula di sana Tanda-tanda akhir zaman lain Zina merebak di mana-mana Ada orang yang menghalalkan Apa-apa yang diharamkan Mengharamkan Apa-apa yang dihalalkan Mempermainkannya syarikat Bagaimana ayat kemudian diperjual belikan Bagaimana kemudian adanya Ruwaybidah orang jahil Tapi berkendok alim Bahkan lebih dari itu Yang tadi kita sampaikan Diutusnya Nabi SAW Kemuka bumi ini Sejatinya sudah merupakan Tanda akhir zaman Kita sudah melihat itu Tapi ketika kita Dalam runtutan lima fase Peradaban tadi Berada di fase keempat Ini berarti akhir zaman Yang sudah benar-benar Hampir mendekati Finis Lalu apa yang harus kita persiapkan Apa yang harus jadi bekal kita Apakah kemudian Kita hanya perlu membekali diri Dengan apa yang telah kita miliki saat ini Tinggal diperbanyak saja Tidak Karena ada dari apa yang telah kita miliki saat ini Justru akan semakin Menjauhkan kita Dari keselamatan akhir zaman Apa itu Apa yang ada di sekitar kita Yang semakin bisa menjauhkan kita Dari keselamatan akhir zaman Dunia Dunialah yang semakin Menjauhkan kita Dari keselamatan akhir zaman Terlepas bahwa kita pun butuh dunia Terlepas bahwa kita pun Apa Memanfaatkan dunia Tapi Ketika kita tidak bisa mengendalikan Bagaimana hak kita dunia Dalam hati kita Maka ketahui lah Keselamatan akhir zaman Hanya sebuah angin-angin Nabi kita yang mulia S.A.W Mana bersabda Dan ini sebuah kisah yang menarik Yakni Ketika Nabi S.A.W Mengutus Ini Abu Ubay Dari Ul-Jarrah Radiyallahu'an Pergi ke daerah Bahrain Pergi ke daerah Bahrain Untuk apa Untuk mengambil jizyah Untuk mengambil ajak Dari apa Dari orang-orang Yang disana Sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin Tapi tidak mau Masuk Islam Orang-orang daerah Bahrain Yang sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin Tapi tidak mau masuk Islam Maka disana ada pajak Yang bertugas Dan diutus oleh Nabi Mengambilnya adalah Abu Ubaid Dari Ul-Jarrah Maka berangkatlah Abu Ubaid Dari Ul-Jarrah Kesana Sembari dengan Beberapa orang sahabat Yang diutus Nabi Untuk menjadi pemimpin Di daerah Bahrain Selama beberapa waktu Maka Abu Ubaid Dari Ul-Jarrah Datang lagi Datang lagi Pulang Tentu saja membawa Herta jizyah Maka disitu Para sahabat Dikisahkan Tidak tenang Galau Harap-harap cemas Ngarep-ngarep cemas Maka disitu Kemudian Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Mengatakan Adurnukum Samiatum Anna Aba Ubaid Qadima Bishay'in Minal Bahrain Aku merasa Kalian sudah Mendengar Bahwasannya Abu Ubaid Ul-Jarrah Datang Dari Bahrain Datang berarti Dengan membawa Perbekalan Datang berarti Dengan membawa Herta Maka para sahabat Kemudian Mengatakan Ajal ya Rasulullah Benar sekali Wahai Rasulullah Maka Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Kemudian Mengatakan Fa'abshiru Tenanglah Santailah Kalian Wa amillu Ma yasurrukum Fallahi Ma'afkar Afsha Alaikum Tenanglah Kalian InsyaAllah Kalian akan Dapat InsyaAllah Kalian Pasti akan Apa? Mendapatkan Apa Yang Akan Kalian Ingin Karena Memang Apa yang Dibawa Al-Abu Abu Ubaid Al-Jarrah Ini Akan Kembali Kepada Kalian Tapi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Mengatakan Fallahi Mal Fakra Afsha Alaikum Iran Bukan Kemiskinan Yang aku khawatirkan Akhir Menimpa Kalian Bukan Maka ini Sebuah Isyarat Bahawa Kelak Akan Dibukakan Dunia Bahawa Kelak Umat Umat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Akan Mudah Dalam Menggapai Dunia Karena Tidak Akan Apa? Tidak Akan Banyak Yang Fakir Tidak Akan Banyak Yang Berebut Atau Tidak Banyak Yang Harap Harap Cuma Dalam Mendapatkan Harap Dan Terbukti Dalam Hadith Yang Lain Kelak Ketika Akhir Zaman Kelak Ketika Akhir Zaman Ada Orang Yang Akan Bersedekah Pun Susah Dalam Mencari Siapa Yang Berapa Kenapa? Karena Hasil Hasil Bumi Semuanya Tampak Hasil Hasil Bumi Semuanya Tampak Maka Kalau Kita Bicara Sirah Sebetulnya Kita Tidak Perlu Terlalu Khawatir Dengan Apa? Suku Cadang Migas Suku Cadang Batu Bara Suku Cadang Apapun Yang Ada Di Perut Bumi Tidak Perlu Khawatir Walaupun Ada Yang Memprediksi Sekian Puluh Tahun Lagi Habis Bahkan Memang Terlihat Dalam Skala Yang Ada Semakin Menipis Semakin Menipis Semakin Menipis Ya Yang Tampak Yang Terhitung Yang Terlihat Saat Ini Adalah Apa-apa Yang Bisa Dinalar Alih Manusia Tapi Ketahuilah Di Akhir Zaman Nas Dari Nabi Apa Yang Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Ucapkan Telah Menjadi Dalil Bahwa Kala Umat Akhir Zaman Ini Akan Bergelimpangan Dengan Harta Karena Semua Yang Ada Di Perut Bumi Keluar Dengan Menghasilkan Untuk Kebutuhan Dunia Mereka Mulai Dari Migas Ataupun Neng Migas Migas Berarti Apa-apa Yang Masuknya Apa Seperti Nickel Batu Barah Emas Perak Dan Sebagainya Sampai Punih Mermigas Seperti Tertumbuhan Buah-buahan Berlimpah Ruah Ini Kelak Akan Ada Di Eh Zaman Maka Nabi Mengatakan Ini Demi Allah Bukan Kefakiran Yang Aku Khawatirkan Atau Sekalian Karena Memang Kelak Di Akhir Zaman Tidak Akan Ada Atau Mungkin Bisa Dikatakan Sedikit Sekalian Fakir Karena Nabi Tidak Khawatir Dengan Kefakiran Justru Yang Dikhawatirkan Alain Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Apa Antum Satab Dunia Alaikum Dibentangkan Dunia Atas Kalian Dihamparkan Dunia Atas Kalian Sebagaimana Yang Telah Dibentangkan Atas Umat Umat Sebelum Kalian Dan Ini Kita Rasakan Sekarang Kita Rasakan Sekarang Bagaimana Ada Orang Yang Bisa Dengan Mudah Menjelajah Di Segala Penjuru Dunia Sarapan Di Jogja Makan Siang Di Jakarta Makan Malam Di Singapura Ada Ada Orang Yang Paginya Mungkin Saldur Menipis Sore Harinya Dia Saldurnya Sudah Membengkak Bahkan Bisa Traktir Traktir Dibentangkan Dunia Dan Ini pun Pernah Terjadi Di zaman Dahulu Di zaman Siapa Korun Di zaman Fir'aun Apa Yang ada Di zaman Mereka Yang ada Di zaman Mereka Kayaknya Orang-orang Semuanya Memperlombakannya Dengan Apa Memperlombakannya Dengan Membabi Buta Memperlombakannya Sambil Apa Bunuh-bunuhan Yang itu Bisa Membinasakan Kalian Na'udhu Bilah Wadid Maka Ini Adalah Bukti Yang Real Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang telah Terjadi Dan Menjadi Realita Di akhir Zaman Ini Bahwa Ada Bekal-bekal Yang telah Ada Di kantong Kita Tidak Layak Untuk Kita Prioritaskan Tidak Layak Kemudian Untuk Kita Perus Tambang Pundi-pundinya Dan Itu Dijadikan Sebagai Tujuan Utama Kita Dunia Malah Kalau kita Kemudian Mengumpulkan Apa yang Sudah Terkumpul Memperbanyak Apa yang Sudah Kita Miliki Dari Dunia Akan Semakin Membuat Kita Lupa Akhir Oh Tidak Saya Ini Kerjanya Serget Saya Ini Belajarnya Rajin Supaya Apa Supaya Nanti Dapat Pekerjaan Yang Layak Dapat Pekerjaan Di Tempat Yang Bergaji Besar Kalau Sudah Bergaji Besar Insyaallah Saya Resen Muda Saya Pensiun Dini Usi Empat Pertuluh Saya Kaya Dulu Kaya Kayanya Lalu Pensiun Dini Saya Ibadah Kata Si Itu Semua Teori Anda Ingin Pensiun Dini Dengan Kondisi Kaya Lalu Fokus Pada Ibadah Ya Kalau Anda Sempat Usi Empat Puluh Kalau Tidak Yang Kedua Kalau Mungkin Anda Kalau Taktirkan Kaya Di Usi Empat Puluh Siapa Yang Menjamin Anda Benar Benar Bisa Meninggalkan Jabatan Mungkin Anda Meninggalkan Dunia Buktinya Apa Kita Lihat Banyak Saudara-saudara Kita Yang Tergelincir Yang Saat Ini Sedang Apa Duduk Di Pemerintahan Gajinya Puluhan Juta Gajinya Ratusan Juta Pender Yang Milyaran Sudah Punya Iya Ketika Kemudian Disogok Ketika Kemudian Ada Salam Tempel Cek Kosong Cek Puluhan Milyar Maka Ia pun Lupa Bahwa Sejatinya Dalam Saldo Rekening Telah Menumpuk Banyak Maka Tidak Ada Yang Namanya Dunia Itu Kok Kemudian Ya Sudahlah Saya Nanti Sampai Sekian Kalau Sudah Sekian Saya Resen Tidak Ada Tidak Ada Kalau Tidak Dilatih Dari Sekarang Maka Tidak Akan Bisa Maka Latih Tidak Menjadikan Dunia Ini Sebagai Hal Menakjubkan Bagi Anda Ada Orang Yang Mungkin Teman Antung Bawa HP Oh Versi Terbaru HP Keluaran Terbaru Entah Itu Apa Entah Itu iOS Android Versi Terbaru Jangan Mudah Takjub Dengan Dunia Jangan Mudah Takjub Dengan Ada Teman Antung Berangkat Atau Data Dengan Kendaraan Baru Varian Terbaru Varian Tertinggi Facelift Dan lain Sebagainya Maka Jangan Mudah Takjub Dengan Urusan Dunia Maka Mudahnya Kita Takjub Dengan Urusan Dunia Merupakan Pertanda Bahwa Kita Menomor Satukan Dunia Mudah Mudahnya Kita Takjub Dalam Perkara Dunia Merupakan Ciri Merupakan Indikator Bahwa Kita Menomor Satukan Dunia Kok Bisa Ya Dalilnya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Mankana Di Dunia Hammahu Farrakallahu Alayhi Amrahu Barang Siapa Yang Menjadikan Dunia Sebagai cita-citanya Maka Allah Akan Cerai Berikan Urusannya Allah Akan Buat Urusannya Tidak Selesai Kesibukan Yang Tidak Habis Habis Dan Allah Akan Jadikan Kekhawatiran Terhadap Kemiskinan Bergelayut Di Depan Matanya Dan Di Akhir Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Buatab Dunia Dan Allah Akan Menjadikan Dunia Itu Datang Kepadanya Ilam Aku Dibalah Melainkan Hanya Apa Yang Telah Memang Ditakdirkan Oleh Mau Isengoy Apapun Itu Maksud Itu Berkebalikan Dengan Ketika Seseorang Menjadikan Akhirat Sebagai Tujuannya Apa Ketika Seseorang Menjadikan Akhirat Sebagai Tujuannya Ketika Seseorang Menjadikan Kehidupan Akhirat Sebagai Gulnya Jama Allah Alayhi Amrahu Allah Kumpulkan Urusan Allah Himpun Urusan Allah Gampangkan Urusannya Ia Pergi Kesuatu Apa Kesuatu Tempat Rencananya Menyelesaikan Satu Masalah Ternyata Dengan Pergi Kesatu Tempat Dua Masalah Selesai Ia Pergi Menemui Seseorang Di Planningnya Menemui Seseorang Ini Untuk Menyelesaikan Satu Permasalah Ternyata Bukan Cuma Satu Permasalah Selesai Dua Tiga Permasalah Selesai Karena Tujuan Ini Bukan Tujuan Dan Allah Jadikan Kekayaan Ada Dalam Hati Dan Perhatikan Lasal Terakhir Dari Nabi Masalah Mengatakan Dan Tidaklah Dunia Itu Datang Kepadanya Kecuali Dalam Keadaan Sepili Alias Apa Tidak Takjub Mau Orang Nyodori Dia Dengan Kekayaan Saab Tidak Takjub Mau Orang Mamiri Dia Motor Yang Paling Bagus Paling Baru Tidak Takjub Mau Orang Mamiri Di Hati Yang Paling Baru Tidak Takjub Kenapa Karena Ketika Dunia Datang Kepadanya Wahir Rahimah Sepilih Maka ini Inilah Yang Harus Kita Miliki Berani Untuk Meninggalkan Dunia Walaupun Hal Itu Sudah Kita Miliki Kenapa Kok Kita Perlu Berhati-hati Terhadap Fitnah Dunia Kita Perlu Berhati-hati Terhadap Fitnah Dunia Dan Sejak Sekarang Kita Berhati-hatinya Karena Ketika Kita Menunda-nunda Maka Sungguh Lima Tahun Lagi Sepuluh Tahun Lagi Dua Dekade Lagi Ketika Antum Semua Sudah Dalam Masa Keemasan Masa Keemasan Dalam Mencari Ma'isya Akan Semakin Susah Meninggalkan Dunia Latih Dari Sekarang Untuk Meninggalkan Dunia Latih Dari Sekarang Untuk Mengendalikan Tujuan Dunia Wiat Maka Om Kosong Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Nanti Saya Pengen Kerja Keras Dulu Di Masa Muda Lalu Nanti Kalau Saya Sudah Kaya Raya Saya Bisa Fokus Terhadap Akhirat Itu Itu Semua Om Kosong Kalau Tidak Dilapikan Sekarang Kenapa Karena Semakin Zaman Semakin Zaman Yang Ada Fitnah Makin Perat Semakin Zaman Semakin Zaman Yang Ada Fitnah Makin Susah Ditinggalkan Anas Anas Bin Malik Anas Bin Malik Raduallahu Illalladhi Ba'dahu Sharmin Huk Karena Tidaklah Akan Hadir Suatu Zaman Melainkan Zaman Tersebut Semakin Lebih Buruk Semakin Lebih Buruk Daripada Zaman Sebelumnya Maka Bergantinya Zaman Ini Semakin Buruk Tidak Semakin Bar Kecuali Nanti Ketika Sudah Benar Benar Akhir Zaman Ketika Benar Benar Sudah Finis Akhir Zaman Ketika Disana Datang Abah Al-Mahdi Datang Isa Al-Islam Diturunkan Oleh Allah Maka Ini Benar Benar Dalam Keadaan Abah Dibentangkan Lagi Dunia Tapi Zaman Semakin Zaman Sekarang Nanti Lima Sepuluh Dua Dekade Lagi Ketika Antum Mungkin Sudah Beranak Cucuk Akan Semakin Susah Mereka Maka Apa Yang Mungkin Terbetik Dalam Benar Antum Sekarang Saya Mau kerja Keras Sekarang Saya Mau Ngerintis Bisnis Dari Sekarang Supaya Nanti Kalau Saya Usi Empat Puluh Lima Puluh Tahun Saya Sudah Nggak Perlu Mikir Dunia Sudah Cukup Pun di Dunia Kalau 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 Antum Lakukan Tanpa Persiapan Sejak Sekarang Ini Persiapan Berani Meninggalkan Dunia Nggak Akan Bisa Nggak Akan Bisa Nah Maka Maka Iman Benar-benar Menjadi Penentu Keselamatan Menjadi Benar-benar Penentu Kebahagiaan Di akhirat Maka Orang-orang Yang Iman Tidak Terjaga Maka Sungguh Neraka Siap Menjadi Tempat Kembalinya Tapi Sebaliknya Siapapun Yang Bisa Mempertahankan Iman Mempersiapkan Akhir Zaman Maka Surugalah Tempat Kembalinya Sungguh Fitnah Dan gonjeng Ganjing Akhir Zaman Ini Telah Dikhawatirkan Oleh umat-umat Terdahulu Bahkan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sudah Mewati-wati Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sudah Menunjukkan Kekhawatirannya Kepada Kita Apa Apa yang Tadi kita Sampaikan Dalam Hadith Itu Kekhawatiran Nabi Dalam Hadith Yang lain Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyerukan Secara Detail Kepada Umatnya Terkait Dengan Fitnah Zaman Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Badiru Bil-akmali Fitanan Kakita Il-laylil Mudling Bersegeralah Kalian Cepat-cepatlah Kalian Dalam Berbuat Kebaikan Dalam Mempersiapkan Iman Di Akhir Zaman Sebelum Terjadinya Fitnah Fitnah Yang Sangat Pekat Bagaimana Fitnah Yang Sangat Pekat Fitnah Yang Sangat Keras Keras Kakita Il-layli Mudling Isdihur Rajul Mu'minan Wim Sdi Kafir Betapa Cepatnya Fitnah Itu Bisa Merusak Hati Seseorang Merusak Keimanan Seseorang Sampai-sampai Ada Seseorang Yang Ia Beriman Di Pagi Hari Kafir Di Sori Hari Sebaliknya Pula Iman Di Sori Hari Kafir Di Pagi Hari Kenapa Demikian Karena Ia Tidak Mempersiapkan Keimanan Di Akhir Zaman Ditambah Lagi Yubi Odinah Wubi Al Diminat Dunia Kalau Di Akhir Zaman Orang Dengan Mudah Bisa Menjual Agamanya Dengan Herta Benda Dunia Ia Bisa Meninggalkan Ilmu Agamanya Ia Bisa Meninggalkan Apa Yang Telah Dipelajarin Yang Bisa Menyelamatkan Akhiratnya Hanya Demi Dunia Ia Pernah Menerima Ilmu Tentang Apa Tentang Haram Nyariba Ia Pernah Menerima Ilmu Tentang Apa Bahayanya Harta Haram Ia Pernah Menerima Ilmu Tentang Terlaknetnya Suap Menyuap Tapi Kelak Ilmu Itu Menjadi Tidak Artinya Ilmu Itu Menjadi Terbang Seperti Debu Yang Bertempanan Ketika Apa Ketika Dunia Sudah Dihadapan Mata Ketika Ia Diberikan Cek Konsong Ketika Ia Diberikan Rumah Mewah Dengan Seisinya Ketika Ia Diberikan Mobil Mewah Keluaran Terbaru Lupa 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 Semua Ilmu Ilmu Agama Tidak Apalagi Menerapkannya Maka Beramal Soleh Dari Sekarang Persiapkan Keimanan Dari Sekarang Hadith Ini Jelas Menunjukkan Bahwa Amal Soleh Adalah Penyubur Keimanan Kita Stabilizer Iman Buat Kita Maka Bodoh Sekali Kalau Ada Sekelompok Orang Yang Menafikan Amal Dan Iman Apalagi Menunda Nunda Nanti Sajalah Sekarang Ilmu Dulu Nanti Meninggalkannya Nanti Meninggalkan Dunia Sekarang Ilmunya Dulu Saja Ilmu Agama Tapi Nanti Penerapannya Ketika Sudah Mapan Dompetnya Maka Orang Yang Orang Demikian Ini Orang Orang Yang Bodoh Dia Orang Orang Yang Sombong Menganggap Bahwa Dirinya Kebal Terhadap Fitnah Maka Jangan Pernah Terkecoh Dengan Indahnya Apa Indahnya Mimpi Mimpi Dunia Jangan Pernah Terkecoh Dengan Indahnya Kegelamoran Kegelamoran Dunia Ikuti Petunjuk Nabi Ikuti Petunjuk Rasulullah S.A.W Segera Beramal Dari Sekarang Tidak Menunda Nunda Lagi Karena Ketika Kita Memulai Dari Sekarang Maka Kita Telah Berusaha Mempersiapkan Habit Yang Baik Dalam Hati Kita Sehingga Telak Hati Ini Akan Semakin Dengan Dalam Lakukan Kebaikan Dan Tidak Akan Berat Sama Selalu Beramal 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 Lalu Lalu Kalau kita Sudah diserukan Untuk Beramal Salih Diserukan Untuk Memperbaiki Dan Mempersiapkan Iman Guna Menghadapi Fitnah Akhir Zaman Apa Langkah 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 Apa Tips Tips Apa Kiat Kiatnya Maka Disini Kita Akan Sampaikan Beberapa Tips Beberapa Agar Selamat Dari Ujian Ata Fitnah Akhir Zaman Yang Pertama Ini Selalu Berpegang Teguh Kepada Al-Quran Dan Juga Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Yang Pertama Selalu Berpegang Teguh Kepada Al-Quran Dan Juga Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Poin Yang Tidak Bisa Dikenggu Ini Poin Yang Sejatinya Adalah Lifetime Sepanjang Hidup Kita Karena Kalau Kita Tidak Berusaha Berpegang Teguh Kepada Al-Quran Dan Sunnah Sedetik Kemudian Maka Tidak Menutup Kemudian Kita Akan Bisa Terfitnah Dengan Akhir Zaman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Memberikan Wasiat Kepada Ali bin Abita Dan Ali bin Abita Menyampaikan Hal Ini Kepada Para Sahabat Apa Ali bin Abita Menyampaikan Dalam Hadith Lewat Imam Tirmid Hadith Yang Sahih Belum Mengatakan Sungguh Aku Mendengar Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Ala Inna Satakunu Fitnah Kita Udah Bahwasannya Fitnah Itu Pasti Akan Terjad Maka Aku Mengatakan Ali Mengatakan Kalau fitnah Itu Sudah Terjadi Apa Jalan Keluarnya Rasulullah Kaka Belia Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Kitab Allah Fihi Naba'ama Qablakum Wakhabar Ma Ba'dakum Wah Hukmu Ma Bainakum Maka Solusinya Adalah Kitab Allah Al-Quran Di Dalamnya Ada Apa? Di Dalamnya Ada Kabar Dari Umat-umat Sebelum Kalian Dan Juga Umat-umat Apa Setelah Kalian Dan Dia Adalah Hakim Yang Menghakimi Di Antara Kalian Hukum Yang Ada Di Tengah Tengah Kalian Dan Yang Namanya Al-Quran Adalah Apa? Kuat Bukan Sesuatu Yang Lemah Al-Quran dari lendasan hidupnya maka Allah yang akan menghancurkan sebaliknya barang siapa yang mencari petunjuk dengan selainnya dia tidak menolak dengan tongkat, tapi dia menolak dengan halus maka Allah akan sesatkan mau dia menolak dengan kencang maka Allah hancurkan mau dia menolak dengan banyak tipu muslihat, maka Allah akan sesatkan وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمُطِّينَ maka dia adalah حَبْلُ اللَّهِ tali Allah yang kuat وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمَ dan itu adalah pegangannya para orang-orang alim, pegangannya orang-orang yang berilmu, وَهُوَ صِرَةُ الْمُسْتَقِيمَ dan Al-Quran itu adalah jalan yang lurus وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِغُ بِهِ الْأَهْوَاءِ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةِ وَلَا تَشْبَعُ مِنْهُ الْأُلْمَا bahwa Al-Quran itu sejatinya adalah sesuatu yang bisa meluruskan hawa nafsu sesuatu yang menjelaskan dengan gamlang apa yang keluar dari lisan kita alis menjadi hujah yang kuat para ulama tidak akan pernah merasa kenyang dari Al-Quran ini Al-Quran begitu pula sunnah begitu pula sunnah dari Nabi SAW Nabi kita yang mulia S.A.W. mengatakan aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang beneran leiluha kena hari ha malamnya seperti siang hari terang beneran kenapa? karena memang apa yang disampaikan beliau melalui sunnahnya adalah sesuatu yang telah menyeliputi seluruh permasalahan kita A to Z A sampai Z maka Al-Quran dengan sunnah ini pegangan hidup pegangan hidup jangan sampai kemudian kita apa? alai maka siapapun Antum dimanapun Antum kelak ketika Antum mungkin sudah selesai di perguliahan Antum sudah selesai dalam apa? Antum sudah selesai dalam studi di bangku kuliah Antum masuk dunia kerja Jangan tinggalkan Al-Quran dan hadis di sana ketika disolah Dori tentang apa? S.O.P. pekerjaan Antum lihat ada tidak yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ada tidak yang melawan Al-Quran dan sunnah lihat itu lihat itu semua oh ternyata dalam S.O.P. pekerjaan saya ketika sholat boleh istirahat oh insya Allah sejarah tapi lihat lagi oh ternyata dalam S.O.P. pekerjaan saya memang disini gajinya tinggi tapi masya Allah kok disini diminta apa? diminta adanya potongan setiap bulan untuk apa? pajak penghasilan wah dia lihat dulu ini pajak penghasilan bagaimana pinjauannya dalam Al-Quran dan sunnah oh ternyata pajak penghasilan itu tidak ada pajak penghasilan ternyata dalilnya lemah piasnya lemah oh berarti saya harus melobi pimpinan saya saya benar digaji besar tapi saya tidak mau kalau dipotong dengan dalih zakat penghasilan saya berani dipotong lebih besar dari apa yang seharusnya tapi bukan untuk zakat penghasilan itu dimanapun antur Al-Quran dan Al-Sunnah adalah yang jadi landasan maka S.O.P. pekerjaan apalagi amanah amanah yang mungkin akan antur semua itu dicocokkan dulu dengan Al-Quran dan sunnah kalau sudah sejalan tidak ada yang tablakan pedak lanjutkan tapi kalau ada yang nabrak maka coba diskusikan dan pegang teguh Al-Quran dan sunnah ini tips yang pertama tips yang kedua tips yang berkaitan dengan akhir zaman yakni belajar kepada para ulama yang terpercaya belajar kepada para ulama yang mumpuni keilmuannya maka banyak sekali di zaman ini para da'i-da'i penyesat umat ulama-ulama penyesat umat ada di antara mereka yang apa pasulap lalu jadi ustadz gadungan ada di antara mereka yang hanya pinter main apa surban dan selendang lalu berlagak jadi ulama ada orang yang tidak punya latar belakang agama sekali tapi kemudian sudah dengan berani menyampaikan ilmu yang ia sendiri belum tentu sudah mengamalkan nama sifat hadit hadit yang belum bualan bualan saja maka hati-hati terhadap dajjal-dajjal para pendusta akhir zaman seperti ini hati-hati baik maka hadit ini menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu hati-hati nyari guru hati-hati berguru karena Ibn Sirim rahimahullah salah seorang tabi'in boleh mengatakan inna hadhal ilmu dinu fandur wa'amman ta'fuduna dinakum sungguh ilmu ini adalah agama maka harus kalian lihat dari mana kalian mengambil harus kalian lihat dari mana kalian mengambil maksudnya apa dalam mencari guru harus benar-benar difilter ini yang kedua tips yang ketiga memperbanyak ibadah lihat di akhir zaman ketika zaman memang susah zaman memang sulit fitnah memang kencang tapi ibadah harus lebih kencang lagi Nabi kita yang mulia s.a.w. belum pernah mengatakan al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya beribadah di zaman susah beribadah di zaman fitnah itu seperti orang yang berhijrah kepadaku maka ini ganjarannya orang yang tetap istiqamah ibadah di zaman susah ini ganjarannya bagi orang yang tetap istiqamah ibadah di zaman fitnah di akhir zaman tetap istiqamah saat fitnah ini luar biasa maka ganjarannya seperti orang yang berhijrah kepada Nabi s.a.w. Maka jangan kendor. Akhir zaman, jangan banyak nyari uzur. Wah, ini kan memang banyak fitnah. Saya tak mencukupkan dengan yang wajib saja. Akhir zaman ini kan banyak apa? Banyak godaan, godaan syahwat, godaan syubahat. Sudah, saya tak mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja. Kalau sunnah nanti dulu, jangan. Justru karena akhir zaman perbanyak ibadah. Itu yang ke-3. Yang ke-4. Di antara tips akhir zaman adalah selalu mengamalkan ilmu dan berusaha untuk menyampaikannya kepada orang lain. Alias, amar ma'rufai muka. Berusaha sampaikan ilmu. Ajarkan ilmu. Anak-anak punya ilmu apa? Oh, anak punya ilmu. Ya, seputar mipah. Saya ekspert kalau menjelaskan matematika. Saya ekspert kalau menjelaskan apa? Fisika. Saya pinter kalau menjelaskan kimia. Ya, sudah ajarkan. Tapi ketika mengajarkan, itu semua CCP dengan ilmu agama. CCP dengan ilmu agama. Bahas fisika. Masukkan ilmu agama. Belajar tentang matematika. Masukkan ilmu agama. Bahwa apa yang dipelajari itu nanti, dapat IP luar biasa pun, antung tidak bisa membawa IP itu sebagai kuncinya pintu surga. Maka kita sekarang mati-matian belajar apa? Belajar matematika, fisika, kimia, tidak akan bisa menjadi kuncinya masuk surga. Kecuali kalau kemudian bisa disisiki dengan apa? Ilmu agama. Apa itu? Dimulai dari niat. Niatnya apa? Niatnya untuk bermanfaat menjadi orang lain. Niatnya apa? Niatnya supaya bisa berpayah-payah di dunia. Nah, yang dengan berpayah-payah ini, berpeluh keringat ini, insya Allah, nanti ketika ini merupakan amanah dari orang tua, maka akan semakin meninggikan pahala, memperbanyak pahala, meninggikan derajat. Maka jangan kemudian semakin susah yang dipelajari, semakin kencang keguh kesahnya, semakin susah yang dipelajari, semakin banyak apanya, semakin banyak mainnya. Baik. Namalkan ilmu. Ajari orang lain. Nah, ini kalau kaitannya dengan ilmu kuliah. Tapi ketika di luar kuliah, Antum pun belajar. Atau Antum punya basic-basic inmodemia. Antum bisa ngajar kelihatan. Ajarkan. Antum bisa ngajar ngaji. Ajarkan. Antum punya hafalan. Satu, dua, just 30, just 29. Ya sudah. Ajarkan itu kepada anak-anak di sekilir dengan Antum. Di daerah kos-kosan Antum. Ajarkan itu semua. Maka itu semua akan menjaga keimanan Antum. Memperkokoh keimanan Antum. Di akhir zaman seperti ini. Baik. Yang berikut yang terakhir. Yang kelima. Di antara tips akhir zaman adalah Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak minta sama Allah. Apa mintanya? Bukan minta jodoh. Bukan minta apa? Kerjaan yang keren. Bukan minta gaji yang besar. Tidak. Tapi banyak berdoa sama Allah. Minta supaya diselamatkan dari fitnah dunia. Minta sama Allah supaya dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Ini doa yang seringkali dilupakan. Banyak orang yang ketika menengadahkan tangannya. Ketika sujud. Ketika bangun malam. Yang diminta. Yang ia baca dalam lafal-lafal doanya. Ini hajat-hajat duniawi. Ya Allah saya minta supaya itu saya unukun. Masa pandemi seperti ini. Tapi bisa bagus. Ya Allah semoga nanti skripsi saya. Pembimbingnya itu enak. Tidak menyusahkan. Sekedar hanya urusan dunia saja. Maka minta sama Allah yang lebih dari itu. Minta sama Allah. Akan dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Sebaik dunia maupun akhirat. Nah. Maka Nabi kita yang mulia s.a.w. mengatakan. Minta lah pelindungan kepada Allah dari seluruh fitnah. Baik itu fitnah yang tampak. Ataupun fitnah yang tidak tampak. Nanti ini yang harus. Harus antum jaga. Lima tips ini adalah hal yang harus antum jaga. Ini mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik. Terima kasih. Oke selanjutnya adalah sesi tanya-tanya dan jawab teman-teman. Dan bagi yang ingin bertanya mau di suara bisa di tulis di chat. Saya ingin bertanya. Dan bisa bertanya apabila dipersilaskan oleh moderator. Dan bagi yang ingin bertanya di chat bisa menuliskan nama sama pertanyaannya apa. Oke apakah teman-teman di sini ada yang ingin bertanya? Silahkan banget teman-teman bertanya. Boleh. Bebas bertanya-tanya. Silahkan. Oke. Bagaimana cara membedakan ulama yang benar dan jadi-jadian jika ilmu yang kita miliki sendiri sangatlah milim. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan dijawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah wa la hawla wa la quwwata inna billah. Bagaimana cara membedakan ulama dan membedakannya dari ulama yang jadi-jadian ketika kita tidak punya ilmu dalam Al-Qur'an. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah lihat apa yang disampaikan. Karena ingin beri antum rulnya. Satu, rulnya. Rulnya yang disampaikan Al-Qur'an dan hadith. Ini yang jadi landasan utama. Maka jangan kemudian dijadikan menunjukkan ulama-ulama yang kemudian sering memberikan nasihat, memberikan tausia, berdari dengan apa mimpinya, berdari dengan kisah-kisah saja. Isi kajian satu jam, dua jam, mimpi. Isi kajian satu, dua jam apa, cuma cerita, dongeng, dan lain sebagainya. Tapi Al-Qur'an, hadith. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana mereka menafsirkan Al-Qur'an dan hadith ini. Kalau mereka menafsirkan Al-Qur'an dan hadith ini dengan kepalanya sendiri, maka hati-hati. Maka yang diambil adalah, Qala Allah, Qala Rasul, disampaikan ayat-ayat Allah. Tapi kemudian untuk menjelaskan ayat itu, siapa yang dia nukil? Kok yang dia nukil adalah perkataannya, pendapatnya, hati-hati. Tapi kalau yang dinukil adalah siapa? Para ulama, dimulai dari ada sahabat di sana, ada tadia'in di sana, ada ulama-ulama yang terpercaya di sana, maka selamat. Hadith pun juga demikian. Siapa yang menasyarah hadith ini? Yang menasyarah hadith ini, kok ternyata pikirannya sendiri? Maka rawan dengan hawa nafsu. Hati-hati. Tapi kalau menasyarah hadithnya adalah ulama, menurut Ibn Abbas. Menurut Ibn Mas'ud. Menurut Anas bin Malik. Menurut Amba Qatada. Ada tadia'in. Menurut siapa? Ibn Mubarak. Menurut siapa? Sayyid Ibn Musayyid. Ulama-ulama yang jelas. Maka ini selamat. Maka lihat rujukannya Al-Quran atau hadith. Kalau sudah, dengan apa menjelaskan keduanya? Dengan apa menafsirkan Al-Quran? Dengan apa menasyarah hadith? Ini perlu dilihat. Kalau ini sudah sesuai dengan rujuk, insyaAllah itu ulama'ilu benar. Ulama'ilu benar. Allahu'alam isra'ilu. Oke, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Apakah teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Bisa melalui chat atau melalui suara? Tidak ada. Terima kasih juga Mas Ustaz untuk jawabannya. Terima kasih juga Mas Ustaz untuk ditanya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada itu, Bim. Di chat. Oh iya. Sorry, sorry. Perkenalkan, nama saya Fadil Ashabillah. Ibu bertanya, bagaimana cara menghilangkan kekhawatiran akan dunia? Misalnya, kekhawatiran tertinggal dari teman, takut tidak dapat pekerjaan, atau ketakutan akan berjati? Terima kasih. Silahkan dijawab, Ustaz. Alhamdulillah. Cara untuk mengikis, bahkan menghilangkan kekhawatiran tersebut adalah kokohkan akhidat. Kokohkan tauhidannya. Kasungku. Berapa banyak contoh yang ada di hadapan madra kita? Orang yang tidak mengenyam bangku kuliah. Tidak duduk di kampus ukrain. Tapi ia punya bawahan justru dari orang-orang yang sekarang berada di almamatur antum. Berapa banyak orang yang mungkin tidak mengenyam bangku kuliah, tapi justru memperkerjakan orang-orang yang kuliah. Bosnya dari kalangan orang-orang yang kuliah. Maka sungguh, seandainya rezeki itu berbanding lurus dengan akhidat. Seandainya rezeki itu berbanding lurus dengan nilai. Maka sungguh, orang terkaya di Indonesia ini adalah orang-orang lulusan UGM. Seandainya rezeki itu berbanding lurus dengan apa? Dengan pendidikan. Tapi kenyataannya tidak demikian. Maka ketahilah bahwasannya Allah itu memberikan hidayah kepada siapapun yang ia hendaki. Menyesatkan siapapun yang ia hendaki. Begitu pula dalam rezeki. Allah memberikan kekayaan kepada siapapun yang ia hendaki. Dan Allah memberikan kemiskinan kepada siapapun yang ia hendaki. Tugas kita apa? Tugas antur apa? Ambil sebarang. Ikhtiar. Dan bukan hanya ikhtiar saja. Ikhtiar. Kuatkan tawakal. Tebalkan doa. Itu. Nah, jangan khawatir. Maka kalau ada orang yang masih khawatir terhadap rezeki. Terhadap dunia. Tawakal. Ikuti kajian-kajian tawakal. Insya Allah banyak sekali di. Sekarang ini daring. Entah itu live IG. Entah itu live YouTube. Banyak sekali. Nah, pelajari akhidah. Syukur. Alhamdulillah. Dan ini adalah yang utama. Ketika anda mempelajari akhidah itu secara runtuh. Mempelajari akhidah itu secara runtuh. Tawakal. 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 Naik. Mungkin apa? Belum aduk. Ya, cepat. Naik lagi. Yang sudah aplikatif kita. Tawakal. Ini anda pelajari. Dengan anda mempelajari akhidah. Insya Allah. Kekhawatiran terhadap dunia akan terpikir. Bahkan hilang. Onghu alam sumpah. Oke, masuk ya. Oh, lagi yang bertanya nih. Dari Mas Wazir Ustazul Huda. Assalamualaikum Ustaz. Pilih bertanya. Bagaimana cara menyampaikan ilmu dengan menarik? Menurut Ustaz. Wah. Pertanyaannya sangat. Bagaimana? Bagaimana cara menyampaikan ilmu dengan menarik? Menurut Ustaz sendiri. Bagaimana cara menyampaikan ilmu dengan menarik? Bagaimana cara menyampaikan ilmu dengan menarik? Nah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la huwa wa ta'iladillah. Cara menyampaikan ilmu dengan menarik. Yang pertama harus menarik. Saya tahu ya. Ada orang yang dia punya ilmu. Cara penyampaian yang menarik. Artinya kalau gak meresap ke hati orang yang mendengar. Dan tidak bermanfaat bagi yang menyampaikan. Apa artinya dia menyampaikan dengan mungkin penyampaian yang luar biasa. Tapi selesai. Mengundang aplaus. Mengundang masha'allah saat itu. Tapi gak meresap dalam hatinya. Besok sudah lupa. Dan tidak bermanfaat bagi yang menyampaikan. Maka yang pertama ikhlas. Ikhlas itu. Yang kedua. Minta pekawangan kepada Allah. Tidaklah bahwa Allah itu yang menguasai apa. Yang menguasai hati-hati seorang hamba. Dengan perkataan yang sederhana. Maka bisa menghujam dalam ke hati seseorang. Itu semua dengan izin Allah. Maka. Tentu saja yang pertama jaga hati. Yang kedua. Berkali diri dengan ilmu. Dan dengan ilmu tersebut. Jangan sambil membuat hujung. Nah. Ketika dia menyampaikan. Bukan dalam rangka pamer. Bukan dalam rangka ria. Bukan dalam rangka suma. Tetapi. Dalam rangka menganggap kebodohan dalam dirinya. Dan berusaha bermanfaat bagi orang lain. InsyaAllah nanti. Ketika niat sudah terjaga seperti itu. Hati sudah terkondisikan seperti itu. Allah akan beri pertolongan dengan sendirinya. Allah mu'alaikum. Terima kasih Ustaz. Atas jawabannya. Ini ada pertanyaan juga. Salah satu teman kita. Ada yang saya cek ini saya. Oke. Pertanyaan gini. Nah. Ini bertanya Ustaz. Apa tanda-tanda mahasiswa yang memprioritaskan akhirat dibandingkan dengan dunia? Dan bagaimana caranya menjadi mahasiswa tersebut? Gitu Ustaz bertanya. Tanda-tanda mahasiswa yang memprioritaskan akhiratnya. Dan bagaimana cara menjadi mahasiswa yang memprioritaskan akhiratnya. Dia tidak hanya fokus pada dunia. Dari kesibukan-kesibukannya. Benar. Kesibukan utama mahasiswa adalah belajar. Kuliah. Tapi tidak hanya ini. Dia membekali juga dengan ilmu agama. Maka dia. Bacaannya. Bukan cuma bacaan apa? Bukan cuma bacaan diktatulia. Tapi bacaannya juga apa? Bacaan tentang buku-buku agama. Dan yang utama jelas. Dia rajin dihawal. Senang baca buku-buku agama. Membekali diri untuk hadir ikut majlis airmu. Ini cirinya. Dia sibuknya memang sibuk-sibuk dunia. Tapi tidak hanya menjadikan kesimbukan dunia itu. Yakni kuliahnya. Sebagai yang utama. Dia ada. Sambilannya. Bukan sambilan kerja. Tapi sambilan hal-hal yang berbau dengan akhirat. Berbau dengan apa? Berbau dengan apa yang menjadi tujuannya kelah. Ini surga. Bagaimana cara menjadinya? Ya sudah. Sibukkan dengan itu semua. Sibukkan dengan itu semua. Maka. Kalau ada orang yang kemudian mengatakan. Kita di bangku kuliah saja. Sudah penuh-penuh sibuk. Apalagi yang aktif diorganisasi dan lain sebagainya. Sungguh. Siapa diantar? Siapa diantar? Mana siswa? Saya. Fokus di mana? Perkuliahan akademiknya. Punya aktivitas di Bintiara. Apa lagi? Itu saja. Lihat bagaimana Nabi S.A.W. Beliau Nabi S.A.W. Beliau yang Allah Azzawajal putus malaikat untuk berkomunikasi dengannya. Satu rumiah wahyu. Beliau yang mengatur strategi terakhir. Beliau yang mengatur urusan umat dan tata negara. Beliau yang sibuk dengan apa? Urusan rumah tangganya. Sembilan orang istri. Beliau yang juga fokus dalam mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya. Begitu kalah para sahabat. Kalau ada yang berdalim itu kan Nabi. Para sahabat. Lihat. Para sahabat. Ia mujahid. Dia mencari ma'isyah. Ia mempelajari ilmu agama. Ia juga sibuk dengan urusan-urusan apa? Urusan-urusan tata negara. Tapi lihat para sahabat. So, nantinya saya semangat dalam menuntut ilmu. Akan jangan jadi diri yang sok sibuk. Jangan jadi diri yang sok sibuk. Banyak yang lebih sibuk dari antur. Dan bisa belajar agama. Maka kalau tanya apa ciri orang yang atau mahasiswa yang di memproteskan akhirat. Dia tidak lupa belajar agama. Bagaimana caranya? Ia belajar agama. Nah, Allah ma'ala bisa. Baik. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Sudah ada pertanyaan lagi? Nih, kita mau pertanyaan lagi. Sari-sari. Apakah teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Di sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Bisa bertanya apapun. Seperti mas Kulti tadi nanya. Sampai membaca ini dengan baik. Ini dengan menarik. Apakah ada lagi yang bertanya? Tidak ada, teman-teman. Apakah ada yang bertanya? Kita mau riset atau mau suara? Tidak ada yang bertanya lagi? Oke. Baik. Karena sudah tidak ada lagi yang bertanya. Saya tutup sesi tanya jawab ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Semoga teman-teman tetap adusia terus untuk menutup ilmu. Oke. Karena saat ini adalah sesi penutup. Apakah usah ada statement untuk menutup kajian ini? Oke. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa saktihi wa wa ala hawla wa ala quwwat wa ta'inadillah. Sebuah kalimat terakhir. Yang juga menjadi pesan Nabi s.a.w. Belum mengatakan, قُلْ أَمَنْتُ بِاللَّهِ كَمَا سْتَقِينَ Katakanlah, Aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqamah. Maka ketika antus kalah pun iman, Katakanlah, Aku beriman. Lalu tunjukkan keimanan itu dengan keistikamah. Nah. Wallahu al-assalam. Ini mungkin bisa saya sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya dan segi pedihnya. Saya mohon maaf. Semoga yang sedikit bermanfaat. Akhiru kalam. Akhiru da'wana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih. Ustaz. Jazakumullah khairan khairan. Semoga kajian kita ini bisa berikan manfaat. Menambah ilmu kita juga. Dan betul namanya tetap waspada dengan apa yang kita lakukan. Karena akhir zaman setelah-setelah bukan mendekat. Memang sudah di pasul akhir zaman sepertinya ini. Oke teman-teman terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Tunggu di kajian ngelaprak selanjutnya. Judulnya apa. Nanti saja. Teman-teman bisa pantengin di Instagram. KMSM UGM. Oke. Saya tutup. Kajian ini membaca amin. Ambilan bawah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallahumma. Bihamdika. Shadu ala ilah ilah anta. Shaukiri kawatiru wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Mas Iqbal. Sudah selesai ya. Iya Ustaz. Sudah selesai ya. Terima kasih Ustaz. Kalau begitu. Undur pamit dulu ya. Iya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekod nih. Rekod.